Anggota DPRD Kota Jambi, Antiyosefa, menggelar kegiatan reses tahap 1 di daerah pemilihan Alam Barajo. Kegiatan reses tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berada di sekitarnya. Anggota DPRD Kota Jambi, Antiyosefa, melaksanakan kegiatan reses tahap 1 guna menyerap aspirasi masyarakat yang berada di daerah pemilihan Alam Barajo dan sekitarnya. Fraksi partai PKS DPRD Kota Jambi tersebut mengatakan dari kegiatan reses tahap 1 yang diselenggarakan pada hari Sabtu 3 Januari 2024, masyarakat banyak menyuarakan aspirasinya mengenai persoalan penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi. Pemilihan, kegiatan reses hari ini berjalan dengan lancar dan memang khusus yang kita mendengar sebetulnya lawan gini yang ada di Kota Jambi untuk mendengarkan aspirasi dari gunungan yang ada di Kota Jambi. Tadi yang menariknya masalah gas 3 kg. Gas, gas, permasalahan gas. Masalah gas 3 kg ini hampir ya setiap kali reses selalu ada ya masyarakat yang terus menyampaikan persoalan gas 3 kg yang sulit didapatkan, kemudian kalau mendapatkan itu harganya mahal, diwarung, sudah terus kita suarakan. dimana hal yang terkembangkan sebenarnya kalau ada warung ya atau ada yang di luar gas 3 kg di luar pangkalan itu sebenarnya bermanggal. Itu bisa diadukkan ya gitu, bisa disampaikan kepada jenis perindah. Nah itu akan dipindah tegas seharusnya. Nah kadang-kadang ini persoalannya, pengawasan yang terkadang itu tidak berkelanjutan. Nah ketika ada laporan, nanti turun ya petugasnya gitu. Nanti pakar gas terus menjalankan lagi sesuai dengan SMP-nya. Tapi giliran nanti tidak ada pengawasan lagi, mereka kembali lagi gitu. Jadi memang ini harus ada pengawasan yang terus mengawas, dan juga harus ada sanksi yang bekas dari komunitas gitu. Karena orang-orang yang memang melanggar dalam pendistribusian gas 3 kg. Selaku anggota DPRD Kota Jambi, Anti Yosefa menjanjikan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berada di Kota Jambi nanti di dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi.